Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Di video kali ini aku mau kasih tau Urutan step by step pemakaian skincare yang baik dan benar Untuk mengatasi jerawat dan kulit yang berminyak serta sensitif Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku Tapi sebelumnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu Abis itu kalian like video aku dan kalian share video aku Ke semua sosial media yang kalian punya Jangan lupa follow juga instagram aku di RKMisuniakbar Jadi aku mau share gimana caranya aku ngatasi jerawat Beruntusan kemerahan sama kulit aku yang super duper berminyak ini Dan juga sensitif Sekalian aku mau nge-review salah satu skincare yang aku pake Kalo aku lagi ada jerawat, lagi ada beruntusan Pokoknya lagi breakout gitu Ini adalah salah satunya skincare dari Nuveys yang varian acne Ini aku pake udah dari tahun lalu Kayaknya udah setahun lebih udah aku pake dia Jadi awalnya itu aku pake sabun cuci mukanya doang Dan ini bener-bener bagus banget buat ngatasin jerawat, beruntusan, kemerahan Pokoknya kalo lagi breakout ini oke banget Karena kalo dibaca dari kandungannya ini emang bener-bener bisa buat ngeradain jerawat beruntusan Pokoknya kulitnya lagi ngambek tuh bisa banget pake ini Kandungannya ada salicylic acid, ada neem extra, ada centella asiatica Terus dia juga ada allantoin, ada aloe veranya juga Dan ada niacinamide Jadi dia selain buat bersihin kotoran sama sisa-sisa makeup Ini tuh kayak bisa nenangin kulit, bisa mencerahkan kulit, ngilangin bekas jerawat Dan dia ini juga teksturnya tuh gentle Jadi dia dibilang sedikit busa, nggak juga sih busanya banyak Tapi dia gentle Jadi dia nggak bikin ketarik-tarik gitu Sekalian aku kasih tau ya step by step pemakaian skincare dari Nuvei Yang pertama itu ya ini sabun cuci mukanya Pertama pake sabun cuci mukanya dulu Ini tuh untuk ngebersihin kotoran-kotoran Nah buat kalian yang ada jerawat, beruntusan, udah capek Aku rekomendasiin ini sih buat kalian yang ada masalah jerawat atau beruntusan Kok yang udah capek sama masalah jerawat bisa cobain Mau cobain sabun cuci mukanya doang dulu aja silahkan Dan ini tuh harganya sangat amat terjangkau Sabun cuci mukanya doang kalo nggak salah 20-25 ribu aja Step kedua abis pemakaian sabun cuci mukanya itu pake toner Si toner Nuvei ini Ini tonernya dia tipe toner yang cair, warnanya bening tuh kayak air gitu aja Dan kandungannya juga hampir sama kayak si sabun cuci mukanya Dia ada salicylic acid, adenim extra, ada centrile asiatica Ada aloe vera, alantoin, dan ada chamomile Jadi dia bisa untuk ngecilin pori-pori juga Tonernya juga lumayan aku udah habis banyak banget Gak tau berapa ada 5 lebih kayaknya Ini bagus banget buat ngeredain jerawat Pokoknya kalo ada breakout nih pake toner ini deh Dan dia tuh tipe skincare yang gak aneh-aneh gitu loh Skincare tuh enteng, ringan Dan bikin kulitnya tuh kayak tenang, nyaman gitu loh Step selanjutnya yang ketiga ini adalah serum Ini juga salah 3, salah berapa Serum yang aku habis banyak banget Karena gak tau kenapa pertama kali aku pake serum si Nuvei ini tuh Waktu ada jerawat dan berutusan kayak 1 kali pemakaian di malam hari Besoknya tuh jerawatnya tuh langsung kempes Ini aku gak lebay Tapi emang beneran itu yang aku rasain Serumnya ini harganya murah banget Kalo kalian beli satuan, kalo gak salah Cuma Rp19.000-Rp25.000-an aja Untuk serumnya ini kandungannya ada salicylic acid Neme extract, centella extract, sama niacinamide Ini bisa buat ngeredain jerawat, tenangin kulit Sama mencerahkan juga Dan dia tipe serumnya juga ringan banget Jadi dia tuh kayak cair gitu loh tuh Si Nuvei ini tuh emang ringan-ringan gitu loh Dia kayak terinspirasi dari skincare Korea Enteng banget, ringan banget Dan ini tuh serumnya boleh dipake setiap hari Pagi malem boleh Tapi kalo aku pribadi Aku pake dia gak setiap hari Paling 2 hari sekali Kadang gak tentu juga Kadang 2 hari sekali Kadang seminggu sekali Kadang 3 hari sekali Pokoknya aku pake dia Kalo aku lagi ada jerawat atau beruntusan Bagus banget Untuk step yang selanjutnya Pemakaian moisturizer Kalau emang kalian pake moisturizer Kalo kalian gak pake moisturizer Berarti kalian langsung pake Si die cream sama night creamnya Kalo pagi pake die cream Kalo malem pake night cream Si Nuvei ini Die creamnya tuh udah ada SPFnya 30 Tapi pihak plus-plusnya tuh cuma 2 Jadi kalo misal keluar ruangan masih kurang Kalo untuk di dalam ruangan aja tuh Udah cukup banget Ini teksturnya Untuk tekstur day creamnya liatin Ini udah bis banget Tekstur day creamnya tuh kayak gini Menurut aku dia kayak puding ya Gampang meresap Dan ringan banget Untuk day creamnya sendiri Aku udah abis kayaknya sekitar 3 gitu Ini enteng ringan Wanginya tuh Menurut aku dia kayak wangi Centella sih ya Wangi centella sama green tea Untuk day creamnya sendiri nih Kayak gini Dia tuh teksturnya gel Kadang-kadang aku pake day creamnya ini Buat jadikan moisturizer Karena liat deh Tuh Teksturnya tuh gel kayak gini loh Ini tuh enteng enak banget Dijadiin moisturizer di siang hari juga oke Gatau sebenernya boleh atau enggak Dijadiin moisturizer Tapi aku pernah jadiin dia sebagai Moisturizer Yang terakhir ini tuh obat totolnya Kalo obat totol ini jujur aku jarang banget pake Paling aku pake kalo kayak ada Jerawat yang meradang banget Jerawat yang susah banget buat hilang Ini aku pake obat totolnya Dan biasanya aku pake obat totol itu Kalo malam hari aja Kalo mau tidur Ini tuh cukup ditotolin Di spot-spot Yang ada jerawat Yang kira-kira jerawatnya tuh Susah hilang Dan dia ini kandungannya juga sama Kayak skincarenya tadi Ini ada salicylic acid Nym extract Tea Tree Centella Sama niacin Jadi dia selain bisa buat Nyatasiin jerawat Dia juga bisa untuk Mencerahkan kulit Dan ngatasiin bekas jerawat Untuk teksturnya kayak gini ya Tuh Untuk tekstur gelnya kayak gini Jadi ringan-ringan semua Bening-bening Untuk yang varian acne ini Dia warnanya kayak bening-bening Semua gitu loh Enteng Ringan Gatau Nyaman banget pokoknya Sepengalaman aku Udah dari tahun lalu Pake no face ini Gak ada timbul masalah yang aneh-aneh sih Kayak pertama kali pake Ya udah bagus aja gitu Sampai sekarang aku juga masih pake Kalo misalkan kulit aku Lagi ada jerawat dan beruntusan Alhamdulillahnya Sekarang kulit aku tuh Udah jarang banget jerawatan Jarang banget beruntusan Kalo biasanya mau dateng bulan itu Pasti muncul di area Atas bibir Di bawah dagu Kalo sekarang tuh udah gak Sesering dulu gak tau Apa emang karena Si no face ini Atau karena skincare yang lain Karena aku pake banyak Skincare juga Cuma ini Salah satu skincare Rekomendasi Buat kalian yang Kulitnya breakout Berjerawat Sensitive Mau cobain Silahkan Lagian agenya juga murah ya Dan ini tuh udah backpong guys Jadi aman banget Dari rangkaian paket Agnes series ini Aku paling suka sama si Sabu cuci mukanya ini sih Gak tau kenapa Karena dia teksturnya gel Terus ringan Enteng Gak bikin ketarik-tarik Harganya juga murah Terus kedua Aku suka sama si Toner Tonernya ini The best banget Kalo yang ini sama ini Udah kayak Biasa aja gitu Tapi bagus Jadi segitu aja Video dari aku Semoga kalian suka Dan semoga jelas Kalo misalkan kurang jelas Kalian boleh banget Tanya di kolom komentar Kalian juga boleh request Mau video apa dari aku Mau direviewin apa Mau direviewin produk apa Mau tutorial apa Silahkan kalian komen Sampai ketemu di video aku Yang selanjutnya Dan jangan lupa Tonton video-video aku yang lain Dan sampai jumpa Di video aku yang selanjutnya Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa